Informasi lain, Saudara Pemdam Jaya menggelar rekonstruksi kasus penganiaan dan pembunuhan terhadap Imam Masyur, seorang penjual obat di Cipu, Tatangrang, Selatan oleh oknum anggota PASPAMPRES dan TNI. Rekonstruksi ini digelar di Pemdam Jaya, Jakarta dan dihadiri perwakilan Kejagung. Kadis Penat, serta keluarga korban. Rekonstruksi dimulai dengan memperagakan adegan para tersangka yang mencoli korban saat bekerja di toko obat di kawasan Cipu, Tatangrang, Selatan. Ketiga tersangka dihadirkan dalam reka adegan ini. Reka adegan dilanjutkan pada saat pelaku mengenai korban hingga jasad korban dibuang ke Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Total, ada 23 adegan yang diperagakan para tersangka. Saat ini, Pemdam Jaya tengah mempercepat pengumpulan berkas perkara untuk kemudian sesegera mungkin melimpahkan berkas ke pengadilan militer sebelum akhir bulan September ini. Dipraksikan. Berhatiin, berhatiin. Terangannya masing-masing bagian itu cocok. Seperti contohnya, pada saat dia meminta ke ibu korban untuk dibelah uang, kemudian juga pada saat yang bersangkutan mengecek kondisi korban juga, semua cocok. Sesegera mungkin. Jadi mungkin dalam waktu minggu ini, maksimal minggu depan, itu akan kita limpahkan berkas ini ke auditur. Memang saya dapat informasi dari pihak Kolda Metro Jaya akan meminta keterangan tambahan. Mungkin dia akan melaksanakan dalam minggu ini. Keluarga yang ikut menyaksikan rekonstruksi juga sempat dilibatkan kalau korban menghubungi ibunya untuk disediakan uang tebusan 50 juta rupiah. Orang tua imam hasyukur berharap para pelaku yang diduga telah merencanakan pembunuhan terhadap korban dihukum seberat-beratnya. Harapan ibu keadilan dihukum dengan seberat-beratnya apa yang dia sudah perbuatkan anak ibu sampai meninggal, yang seadil-adilnya, sampai hukuman 340.